Peristiwa pengemudi mobil ditilang karena membawa sepeda di dalam kendaraannya viral di media sosial. Di lantas polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomoyogo mengakui anggotanya salah menerapkan pasal. Dirinya pun meminta maaf. Sambodo mengatakan ke depan pihaknya akan mengingatkan anggota terkait penerapan pasal dalam melakukan tilang. Sambodo juga memastikan anggota tersebut akan diberi sanksi. Kombes Sambodo Purnomoyogo menjelaskan bahwa anggota tersebut salah menerapkan pasal saat menilang. Yang mana anggota saat itu menilang pengemudi mobil pribadi dengan pasal terkait angkutan umum. Menurut Sambodo, seharusnya anggota tersebut menerapkan pasal 283 UU LLAJ apabila barang yang diangkut ke mobil penumpang itu dapat mengganggu konsentrasi si pengemudi. Sebelumnya sebuah video viral memperlihatkan pengemudi mobil kena tilang polisi di jalan perimeter kawasan Badara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pasalnya mobil tersebut mengangkut sepeda di dalam. Polisi bernama Risky itu kemudian menjelaskan bahwa pengangkutan sepeda di mobil harus menggunakan alat khusus atau bracket. Perbincangan pengemudi mobil dan polisi berlangsung santai. Pengemudi mobil tersebut kemudian menanyakan pasal yang akan dikenakan kepada dirinya. Si pengemudi kemudian menjelaskan dirinya membawa sepeda untuk diperbaiki. Jadi saya hari ini bawa sepeda nih katanya gak boleh. Ini sepedanya maaf ya teman-teman youtuber sorry nih saya bawa sepeda nih. Kalau memang mau bawa sepeda seharusnya dikasih alat. Kalau menurut saya ya Pak saya paham saya juga punya. Saya punya. Jadi menurut saya saya dari komunitas ya Pak. Ya Pak Risky sebelumnya maaf nih. Kita juga sharing aja. Karena kan kepentuannya mobil ini untuk. Untuk barang. Saya paham untuk barang. Betul. Untuk orang. Sorry sorry Pak. Jadi gak apa-apa. Jadi seperti itu ya Om ya. Oke. Mementara. Terus kesalahannya apa jadinya? Kenapa? Kesalahannya. Tentang daya angkut barang. Daya angkut barang. Ada di pasar 307. 307. Lihat di Google. Iya. Apa. Di. Iya. Oke. Gak apa-apa. Iya. Dengan satu lagi dengan Pak Fahmi ya. Pak Fahmi. Gak apa? Dengan saya Agus Pak Fahmi. Jadi kemungkinan kan saya kesalahannya dari mobil saya bawa sepeda nih. Hari ini saya bawa sepeda. Lagi mau perbaikan. Iya bawa sepeda boleh. Cuma di dalam. Iya. Gak apa-apa Pak. Gak apa-apa. Dibilang dulu. Iya Pak ya. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update. Hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng. Saksikan terus 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 Tribun Jateng.